Putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza alias Cipung mendadak trending DX, dulunya Twitter. Namanya tiba-tiba dikaitkan dengan Capres 2024 Prabowo Subianto. Awalnya, sebuah akun DX mengunggah postingan soal Prabowo mengumumkan Gibran Raka Buming sebagai Cawapres untuk pemilu 2024. Tak lama, netizen lainnya mengunggah foto editan yang memperlihatkan Cipung memakai jas dan peci seperti Prabowo. Netizen tersebut menyebut jika Cipung lebih cocok mendampingi Prabowo dengan slogan mengemaskan, untuk Indonesia yang lebih maju dan gemaui. Sontak unggahan itu memicu beragam reaksi gemas dari publik. Cipung disebut cocok jadi Cawapres dampingi Prabowo, tetap ngotot Prabowo Cipung, kata Netter. Wkwkwk untuk Indonesia yang lebih imut, celetuk akun lainnya. Tunggu Papa Cipung buat partai dulu, seru Netter. Kalau ini aku akan mencoblos Cipung tanpa keraguan, ujar Netter. Sementara itu, ayah dari Cipung, Rafi, sempat disorot karena pernah bertemu Prabowo Subianto pada Juli lalu. Kala itu, Rafi memberikan pujian pada Menhan tersebut. Inilah garda terdepan pertahanan Indonesia, Pak Prabowo. Biar aman Indonesia kita, ya, Pak, kata Rafi saat berkunjung menemui Prabowo di kantor Kemenhan. Bukan. Garda terdepan adalah prajurit, kata Prabowo Merendah. Pertemuan Rafi dan Prabowo ini sempat dianalisa oleh pengamat politik Universitas Pajajaran Ari Ganjar Herdiansah. Menurut Ari, pertemuan Rafi dan Prabowo ini merupakan salah satu bentuk dukungan. Selain itu, kedekatan dengan Rafi diprediksi bisa menjadi kekuatan tambahan buat Prabowo yang maju sebagai Capres 2024. Jadi pertemuan Prabowo dengan Rafi Ahmad sebagaimana kita mudah tafsirkan, itu memang betul sebuah bentuk dukungan terhadap Prabowo, kata Ari. Kalau kita lihat secara politik tentu dengan jumlah follower sosmed yang banyak dan pin terjualan ya dia bisa memberikan suara tambahan kepada kandidat yang dia dukung, bukan hanya di kalangan anak muda tapi juga di perempuan dan ibu-ibu. Selain itu nama Rayanza alias Cipung Viral dicantumkan oleh seorang mahasiswa di dalam skripsinya. Mahasiswa tersebut tampak menulis nama anak Nagita Slavina di dalam daftar ucapan terima kasih atau lembar. Persembahan Bagi mahasiswa tersebut, Cipung alias Rayanza punya jasa besar dalam membantunya menyelesaikan skripsi tersebut. Postingan skripsi mahasiswa ini beredar setelah dibagikan oleh akun Instagram Abu Tetik pada minggu, 22 Oktober 2023. Terlihat lembar halaman skripsi itu miliki seorang mahasiswa bernama Torik dari salah satu universitas di Yogyakarta. Nama Rayanza tampak ada di urutan ke-11 pada halaman ucapan terima kasih skripsi. Rayanza Malik Ahmad Cipung, sebagai adik jarak jauh tercinta yang selalu menjadi mood booster dan semangat bagi peneliti, tulisi mahasiswa dengan akun Instagram Torik. Torik menganggap Rayanza alias Cipung merupakan penyemangat dan salah satu mood booster pada saat mengerjakan skripsi. Torik menganggap Rayanza alias Cipung merupakan penyemangat dan salah satu mood booster pada saat mengerjakan skripsi. Gue juga awalnya masukin nama Cipung cuman sama penguji gue disuruh hapus katanya emang Cipung yang biayain kamu kuliah? Hahaha, tulis asi. Terima kasih telah menonton!